Saudara-saudara, di tengah itu cita-cita yang begitu besar, yang begitu kita idam-idamkan, kita perlu suasana kebersamaan, kita perlu suasana persatuan, kita perlu kolaborasi kerjasama, bukan cekcok yang berkepanjangan, kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak cacimaki, pemimpin-pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang mengerti dan cinta budaya dan sejarah bangsa sendiri, yang bangga dengan adat tradisi dan adat bangsa kita sendiri. Kita dari sejak dahulu pemikiran kehendak dan racang bangun pendiri-pendiri bangsa kita, dari sejak awal bangsa ini berdiri, kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi. Kita menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya. Dalam dasar negara kita, Pancasila, kerakyatan merupakan sendi utama dari kelima sila yang kita junjung tinggi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa cacimaki. Bertarung tanpa membenci. Bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut-menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Hanya dengan persatuan dan kerjasama, kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem kertoro harjo. Bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur. Bangsa di mana rakyat cukup tangan, cukup sandang, cukup papan. Dan kita, cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa, seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan, harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan, bukan, bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu, bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan. Bebas dari kemiskinan. Bebas dari kelaparan. Bebas dari kebodohan. Bebas dari penindasan. Bebas dari penderitaan. Saudara-saudara sekalian, masih ada saudara-saudara kita, usianya di atas 70 tahun, masih menarik beca. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Hanya kalau kita bisa wujudkan itu, kalau kita bisa wujudkan keadaan di mana rakyat kita sungguh-sungguh merasa dan menikmati kemerdekaan, baru boleh kita sungguh-sungguh puas dan bangga dengan prestasi Indonesia Merdeka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.